hai 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 tinggal dua peset lagi gitu ya sekarang kita lanjut ke peset keempatnya tentunya di nomor 31 sampai 40 sorry 34-41 ini cuma 8 berapa 7 atau 8 soalnya nampak dikali-kali-kali oke ya kita cek nomor satu ya nomor satu ini adalah pertanyaan tentang main topik tipe soalnya adalah main topik oke ya main topik question ya ada main topik question ya gamersa oke ya kita cek ya before mid-century people in the United States of food oke saya baca dulu kita oke ada but ya nah but adalah menandakan buahnya semua ini itu enggak penting gitu ya maka kita cek ya French inventor name oke develop oke inventor develop inventor inventor develop inventor develop inventor nah berarti invention ya maka jawabannya adalah cah ya seperti saja ya terus in season ya oke in season berarti ini adalah vocabulary ya in season berarti kind of weather bukan a particular time of of year ya maka bravo ya mudah ya season ya prevent prevent berarti mencegah ya tanpa kita menengok soalnya kita sudah tahu maknanya berarti maknanya mencegah itu adalah avoid ya menghindari mencegah ya nggak ada masalah ya Nah kita langsung cek di 37 ini adalah tipe soal dari faktual question ya ada faktual question ya ingat 1860 can vote product ya 1860 1860 1860 1860 oke satu sentence can good and condensed milk became more common but supplies remain low common tapi suplainya masih rendah 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 ya adaian ya ya oh yang ini ya percualitian ya ya uoth yang Oke, next 38. Ini jelas inference question. Ini adalah inference question. It can be inferred. Railroad. Jadi, cars, refrigerator, railroad. Railroad, refrigerator came into use. Kapan digunakan? Railroad, refrigerator cars. Railroad, refrigerator cars. Jadi, sudah sampai sini. Oke, ini ya. Oh, berarti karena ini ada use by the 1890s, berarti railroad, refrigerator cars, berarti digunakan sebelum 1890. Sebelum 1890. Sebelum 18. Oh, berarti jawabannya adalah Bravo. Ya, gitu saja. Kita cek di nomor 39. Them berarti adalah reference question. Ya, reference question. Ya, them di line 14. Them di line 14. Them di line 14. Them. Ya. Oke. Ya, grid to preface them. Ya, nomor... Berapa tadi? Them? Ya, nomor 39. Oke. Them berarti harus ke plural. Precept distances. Oh, perishable. Kita cek. Ya. To ship perishable, grid to preserve them. Nah, jadi harusnya perishable nih. Ada nggak perishable? Oh, ada. Jadi, jawabannya lagi-lagi. Ya, seperti itu saja. 40. Kita cek ya. The author implies that... Ya, ini adalah inference question. Karena ada bahasa implied. Ya, ada bahasa implied. Tahun 1920-1930. Home Deliveries of Ice. Home Deliveries of Ice. Home Deliveries of Ice. Ya, 40. Home Deliveries of Ice. One Plus. Oh, ini. Ya. Home Deliveries... Ice. Home Deliveries. Oke, the ice box became a picture of most homes that remain so until they can't live in the world. Oh. Nah, berarti sebelum ini, home delivery of ice itu jumlahnya sedikit. Ya, kan? Itu namanya... Ya, jumlahnya sedikit. Ya, berarti decrease number. Ya, atau ya berkurang lah. Bisa dikatakan seperti itu. Ya. Ya, itu juga tidak mungkin increase. Mungkin over early in the summer juga tidak ada bahasa. Ya. Seperti itu saja. Nevertheless. Jelas ya. Ini close meaning ya. Berarti dia adalah vocabulary question. Ya, jawabannya jelas. However. Ya, ini bonus ya. Nah, gitu doang. Ya, terlalu mudah ya. Di episode 4. Tidak ada yang susah. Langsung kita menuju ke episode terakhir. Episode 5 ya. Saya stop dulu. Terima kasih. Ada pertanyaan langsung saja Jafri ke admin ya, teman-teman ya. Terima kasih. Selamat malam. Ya, kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.